Halo assalamualaikum sahabat airan ketemu lagi dengan aku Inder ibunya ayaran di video ini aku akan menunjukkan cara membuat pola menjiplak pola tepatnya ini pertanyaan yang beberapa kali diajukan terutama oleh para apa ya para new bag maker yang pertama yang membeli buku ini ya buku tas handmade dua dari tote ke backpack ini masih fresh dari percetakan yang membeli buku ini ya buku tas handmade dua dari tote ke backpack ini masih fresh dari percetakan nah sepertinya buku yang pertama yang kedua ini polanya itu ada tiga lembar pola ukuran kertas A2 eh A1 dua lembar dan bolak-balik ya Oh ya sebelum sebelum menjiplak pola ini aku kenalkan juga yang alat yang kita pakai itu ini adalah kertas kertas karton kertas karton ini hanya salah satu kebetulannya ada ini adalah satu kertas yang bisa kita pakai untuk membuat pola ini lebih tipis tapi saranku kalau mau lebih tebel kalian baca di tulisanku di fanpage ayaran show and shop disitu aku tulis tentang cara bikin buku eh how to itu at nomor yang step yang keempat kalau misalkan kelima yaitu membuat pola disitu ada beberapa macam kertas gitu kan nah selesai ada kertas karton tapi bukan kertasnya ini atau nanti yang terakhir adalah plastik wika yang paling kaku tapi untuk menjiplak ini kita akan memakai kertas karton yang ini agak tipis dan selain kertas karton tentu yang kita butuhkan yang utama adalah kertas karbon di penjat ini disebut dengan kertas karbon atau nama kerennya tuh one side tracking paper kayak gini tapi ini mahal isinya eh banyak banget lah pokoknya ya ini karena aku jualan jadi tak beli segini tapi kalau dipasar beli aja satu paling harganya sekitar 2000 atau 2500 atau 1000 nggak tahu ya 2000an kayaknya Oke ini ada warna biru ada yang warna merah sehingga kedua warna itu atau sensor penggaris dan kita buku alat tulis juga dan gunting tentunya Oke nah kita kembali ke pola di pola ini karena aku harus membuat bagaimana caranya setiap pola itu bisa masuk ke pola dalam satu kertas jadi kalau kayak gini dia bisa ya tidak tumpuk-tumpuk tapi untuk beberapa pola itu memang harus ditumpuk gitu nah kayak gini jadi garisnya itu bersinggungan tapi kalau kenapa ini aku bikin warnanya beda adalah untuk menunjukkan bahwa yang hitam itu ya adalah ini gitu loh bentuknya jadi mungkin polanya ini garisnya hitam terus dia nyebrang ke sini enggak gitu jadi eh apa namanya panel ini ini adalah yang ditunjukkan oleh garis hitam yaitu ini ini sini jadi nanti kalau kita menjiplak yang hitam ya tetaplah di garis yang warna hitam kalau kita menjiplak yang merah yang untuk panel ini contohnya tira ya tas tira itu adalah tas yang ada ini di covernya ini ya tetaplah stay ngikutin garis yang hitam jangan dari garis eh apa yang merah jangan dari garis merah kita bikin ini kita nyebrang ke sini jangan itu nggak jadi satu panel tuh nanti Oke ini yang ada lagi yang gambar dia lebih bersebrak berapa selain bertumpuk-tumpuk karena memang ya itulah gimana biar kita bisa muat dalam satu kore apa bagian itu memuat sekian banyak pola soalnya kalau nggak dicara kalau nggak seperti itu harus satu 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 nggak mau habis kertas berapa saudara gitu loh itu nanti otomatis buku akan jadi tambah berat tambah tebel dan itu juga mau mempengaruhi harga Oke sekarang kita mau nah kayak ini misalkan contohnya ini adalah tas hoblet hobo eyelet nah ini ini bukan berarti ini ada di dalam ini gitu loh enggak tapi yang ada satu panel sendiri kebetulan kan ini ruangnya kosong sementara ini butuh tempat untuk naruh ini ya aku taruh di dalam tapi perbedaannya adalah ini warna hitam ini warna biru gitu loh jadi sekali lagi kalau kalian men-tracing pola ya sesuai dengan warnanya tintanya ini dan pola sudah termasuk kampuh maaf ya aku lupa ngasih catatan biasanya kalau yang di buku pertama aku kasih catatan pola sudah termasuk kampuh jadi kalian nggak usah bingung soal kampuh lagi nah ini juga gini jadi kalau kalian mau bikin kantong ini hoblet kantong rez itu adalah kalian men-tracing yang merah aja segini 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 sedangkan ini adalah hoblet untuk panel samping ya tracingnya yang ini hijau aja ya dan ini kenapa ada garis putus-putus ada garis lurus putus-putus terus mencabutan dikasih tanda lipat karena enggak mungkin juga ini aku gambar selet bar ini gitu kan jadi biar lebih hemat tempat dan enggak terlalu ruwet makanya ini tanda dilipat artinya bisa kanan kiri kalau ini dia cukup satu panelnya memang satu bagian ini doang jadi ya enggak ada tanda lipat atau apapun dan ketebalan sorry aku masih batuk dan ketebalan sama dan jenis garisnya sama garis lurus bukan putus-putus dan yang jelas ini selalu ada tanda atas-atas gitu kan untuk menunjukkan arah seratnya atau arah polanya seperti itu oke jadi sekarang oke jadi sekarang aku mau mulai menjiplak ini aku akan menjiplak yang ini kantong tak tira kantong samping dua kali luar ini kita lipat ini nanti kita kasih tanda ini kalau sudah kita aplikasikan ke kertas untuk pola yang akan dipotong dan ini nanti kita aplikasikan kalau sudah sudah motong bahan jadi pas bikin pola untuk eh digiplak itu enggak usah ini dua kali gitu enggak usah nanti aja caranya adalah ini kertas karton terus ini tadi apa namanya tracing capernya itu alias karbonnya kita tahu di bawah dan ingat karbon yang ini yang kasar ini yang licin yang licin itu ada di di bawah karena dia yang ada tintanya nih kita coba dulu misalkan kayak gini nih kita coba dikit kau kan jatuh disini ya terus kita pasin kalau karbonnya kita lebihin boleh lalu kita taruhkan ini kalau itu terserah kalian ya mau mau apa selain mau kalau mau hemat kertas ya bener-bener dipasin gitu kalau enggak ya enggak tegak lurus enggak papa oke sekarang kita akan fokus ke tira kantong samping dua kali luar atas itu kita kasih eh tanda untuk titik-titiknya kenapa in case kita mengalami ini bahannya misalkan gedek terus ini karbon harus kita tarik kita masih punya acuan Oh titik saatnya disini gitu kan nah udah kalau gitu kalau lurus gampang tinggal kita ini aja kita ikutin hmm tak ikutin garisnya Hai dan kalau udah kayak gini kita enggak usah ikut titik-titik eh apa di apa garis putus-putus garis lurus saja karena nanti akan kita tandai atau kita marking lipat ini sehingga pas kita memotong untuk bahannya itu kita sudah paham Oh berarti banyak harus dilipat gitu loh Nah kalau sudah kita lihat hasilnya dibawah tuh dapatkan kau sudah seperti ini langsung kita kasih biar kita enggak lupa ini apa nih ini namanya memaking ya memberi tanda terus ini lipat lipat balik terus ini nama atasnya tira panelnya bernama Sorry ya terusanku jelek karena miring-miring gini kantung Hai samping berapa kali dua kali dan luar bahan luar Oke selesai kita mentresing meh Hai menciplak satu pola ini kita akan menciplak ganti pola yang kalau lengkung gimana mbak gitu lengkung ya enggak masalah kalau lengkung kita lihat Oh dia masih masuk ke dalam satu ini jadi kita enggak perlu geser-geser enak toh jadi kalau lengkung terserah kita mau arahnya di sebelah sini atau sebelah sini kita taruh sebelah sini ini sengaja kita pasin aja jadi kita punya acuan ini kalau perlu pemberat kasihlah pemberat nih kita pasti kayak gini sekarang kita mau narahin kayak gini nah desikan kita ketahuan Oh ini batasnya jadi kita harus turunin sedikit Oh ini kurang geser ke sini kan masih masih kelihatan nih masih masuk ke dalam karbonnya Oh masih aman Oke kita beser pemberat lagi Oh masih bisa di pepet ini baiklah gitu kita pepetin lagi kita pastikan bahwa pola yang akan kita ciplak masih berada di ruang karbon kita kasih ini pemberat dan kembali kita kasih tanda untuk perstat saatnya disini kalau lengkung gimana Mbak ya cukup pasti aja beberapa titik kayak gini Hai jadi misalkan terjadi ke penggeseran kita masih bisa mengetresnya memelacak jejaknya kalau sudah ini kita garis dulu yang lurus-lurus Hai tajibak dulu yang lurus-lurus Oke ini lurus ini agak lurus Hai terus ini lurus Hai lalu ya udah lengkung kalau kita punya penggaris lengkung kita bisa ngikutin sebentar aku itu akuin ambil penggaris dulu ya kalau kita punya penggaris lengkung kita bisa ngikutin ini dengan melengkung-lengkungkan ini melengkung-lengkungkan nih Hai nyaku gambar pakai korel tapi pas apa namanya Hai eh dasarnya itu sebelum pakai korel aku pakai ini nah seperti ini kalau kalau nggak punya garis lengkung mbak ya udah tinggal pakai tangan aja nggak usah pakai lo tinggal kita ginian pakai tangan sih segitu kan kita awur-awur dikit nanti baru pas kita potongkan kita dapet-dapat apa istilahnya eh dapet Oh ini lebih streamline-streamline apa ya lebih enak dipandang aja lah gitu jatuhnya itu enggak kaku gitu loh itu yang dimaksud dengan stream lain tekuannya itu lebih enak seperti ini ini enggak terlalu nekuk jadi aku prefer pakai ini aja kita langsung pakai tangan kita me-me-me mengikuti garisnya nah ini tadi udah lurus Nah sekarang momen of truth apakah dia sudah bisa terciplak dengan bagian benar Oi Astagfirullah Tuh lupa kan kalian paham ternyata kebalik aku naruh ini ya jadi jangan diulangi don't try this at home ya tadi aku lupa kebalik ininya yang di atas baiklah kita ulangi lagi dan hasilnya saudara dia keciplak disini Oh tidak wakwak guys stop ulangi lagi Oke sekarang aku sudah insap jadi aku ulangi nih nih udah bener kalau kebalik inilah hasilnya saudara jadi kamu mempunyai dua pola pola ini ini adalah garis tambahan yang berasal dari jiplakan ini tadi jangan diulangi ya hahaha nangis deh gua ah nggak cukup biasa kalau nggak gini kan kita nggak inget Oke kembali dah nggak usah pakai di itu lagi ya Hai kembali dah nggak usah pakai di itu lagi ya Hai ini atas hai 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 pas je terus ini lipat lipat jangan ikutin juga ya menulis kebalik kayak gini ini kan biar kalian jelas aja jadi aku menulis diarah itu tira panel utama Hai Pak Nel eh salah otokan ku-ta-ma Nah sudah setelah itu yang kita lakukan adalah memotong mari kita potong memotong itu jangan dipaksa langsung kita pegang satu lembar yang lebar biar apa manuvernya enak kita potong secukupnya motong dua kali tapi lebih enak mudahnya itu lebih baik daripada kita maksa yang satu lembar tapi kita poh repot geset senggeret-geret masih dikelamaan nah cara kita sudah punya pola tira satu lakukan ini pada semua pola itu setelah itu eh ini misalkan kertasnya karton yang itu ya bisa disimpan seperti caraku yang ditulisan itu dijadiin satu plastik nah ini adalah contohnya ini pola tira awal yang sudah aku simpan sebelum aku bikin di korel ini ya jadi seadanya aku ini pakai karton yang satu abu-abu ini lebih tebal daripada ini atau begitu aku masih pakai pola yang ini jadi pola dasar aku bikin itu cuman polanya ini doang jadi yang kota-kota lain cuman aku kasih istilahnya apa ya marking di sini bahwa eh yang ngebut perlu bentuk-bentuk aja gitu ya aku potongin tapi untuk yang kota-kota kayak ini tadi kantong cuman aku kasih catatan di sini baru di pola yang lebar ini aku tunjukkan semua jadi disini tira itu polanya ada ini ada ini sebatasnya satu dua eh satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan sepuluh ada sepuluh nah ini kalau sepuluh mau dijadikan satu-satu enggak pakai kita tadi apa istilahnya Hai gini-gini terus pie jauh juga gitu kan atau ini salah satu ban yang dipakai atau bisa juga pakai nah ini pola sling burles eh burles burlap list maksudnya jadi burlap sama alis jadi burles nah ini nih karton yang lebih tebal lagi ya ini bisa kalian cipak pakai kertas yang seperti ini dan jangan lupa selalu untuk ngasih marking ya udah terus apalagi ya gitu aja jadi kalian cipak semua pola yang untuk satu model kertas ini setelah itu kumpulkan simpan tah terserah kalian deh mau di lubangnya digantung boleh kalau aku lebih suka aku plastikin kayak gini jadi dia tetap bersih terus aku kasih nama ini aku kebetulan pakai klip apa punya pesen plastik yang ada klipnya dan ada apa merknya Ayara nanti mantap masih logo lama ini belum logo yang baru jadi begitu saudara cara penyimpanan cara menciplak polanya jadi wes so enggak bingung lagi kan sekarang bagaimana cara menciplak pola gitu loh ya terus kalau ada pertanyaan yang belum jelas boleh di taruh di komen ini atau nanti kalau kalian sudah beli bukuku terutama yang saya PO kemarin kan aku menjanjikan wso workshop online tasjuli toh nah itu Insya Allah nanti bisa tanya jawab disitu juga tapi paling juga kalau aku sibuk dan sudah ternyata sudah ada videonya aku refer ke link video di YouTube sudah begitu saja thank you for watching terima kasih dan menyima terima kasih sudah membeli bukuku yang belum ayo silahkan dibeli silahkan dibeli camik banget ini layoutnya nih ya kan terus eh kata temenku ininya jelas banget nah ini dan dia bagus banget itunya aku suka banget dengan layoutnya sesapa dan ilustrator nya sesuai dengan apa yang kumau sih sekali lagi thank you for watching terima kasih sudah membeli bukuku terima kasih sudah subscribe like comment di channelku ini sampai ketemu di video berikutnya semoga membawa berkah apapun yang kita lakukan kebaikan hari ini dan besok pagi eh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh